Intro Sederallun Gubernur Aceh Irwandi Yusuf angkat bicara terkait isu yang diangkat oleh pihak DPR Aceh dalam paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPR Aceh Dalam wawancara eksklusif dengan Serambi TV Irwandi menyatakan DPR Aceh tidak berhak menanyakan persoalan pribadi dalam menggunakan hak interpelasi Hal lain yang menurut Irwandi juga tak layak dipertanyakan dalam sidang itu adalah tentang isu korupsi proyek dermaga CT3 Freeport Sabang yang diduga melibatkan dirinya Irwandi beralasan kasus dugaan korupsi ini dalam ranah yudikatif bukan legislatif oh kami yang gak buat DPR Aceh bukan lembaga pencari kepuasan mereka bilang kalau gak datang gak puas gak puas jadi pertanyaan-pertanyaan yang menjuruh keperbadi bukan unang, bukan wilayah interpelasi itu itu interpelasi yang gak kekanakan jadi kalau yang percayaan tentang seputar pribadi tidak akan tidak bukan interpelasi wapapun kemarin harunya menjawab itu bukan interpelasi dalam kesempatan ini Irwandi Yusuf juga menanggapi isu dirinya menikah lagi yang juga dipertanyakan dalam sidang interpelasi DPR Aceh tidak disampaikan lah Bapak Gu tapi DPR masih menunggu jawabannya ya jawabannya saya sangat singkat pertama itu bukan mulai interpelasi yang kedua itu sambil lagi buka anda merodohan, anda harus buktikan saya udah nuduh, saya nikah lagi ya dia buktikan kalau gak dibutuhkan, kalau di luar forum dia pertanyakan itu udah kena lagi kena dengan nuduhan kena dengan apa-apa menimbulkan rata saya gak nyaman namanya soal kawin lagi, isu ini, kawin lagi itu kawin lagi itu, kawin lagi itu kawin lagi itu, kawin lagi itu kawin lagi itu mau apa mereka kalau bilang ya mau apa kalau saya bilang enggak oh bilang ya lalu bawa ke ke undang-undang ASN saya bilang ya pun harus dibutuhkan ya apakah enggak apakah kalau saya bilang tidak nah, saya akan bilang gak bilang ya kalau tidak saya akan bilang itu bukan mulai interpelasi dari Banda Aceh Zainal Arifin Serambion TV untuk menghindari timbulnya fitnah memang depera lembaga anti-fitnah terima kasih telah menonton ya